Intro Assalamualaikum Wr Wb bertemu lagi di Debaratalk pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang channel youtube tertinggi berperingkat teratas di Indonesia kita akan membuka data yang ada di situs id.noxinventor.com dimana disini ada dicantumkan 100 peringkat teratas channel youtube di Indonesia kita mulai dari peringkat pertama yakni Atta Halilintar dengan jumlah subscriber 22,7 juta ini adalah data pada tanggal 13 Mei 2020 di peringkat kedua British Official dengan 20,4 juta dan di peringkat ketiga channel Gen Halilintar dengan 15,4 juta subscriber nah yang menarik di 10 besar ini di peringkat 4 adalah akun dari TransTV Official dengan 14,1 juta sama dengan Rans Entertainment atau milik Rafi Ahmad yang ada di peringkat kelima sementara itu di peringkat ke enam ada Jazz No Limit dengan 14 juta subscriber serta akun Sasyon TV Indosiar di peringkat tujuh dengan 11,8 juta dan di peringkat delapan ada akun Saai Halilintar dengan 11,4 juta sementara itu akun Baim Paula ada di posisi ke sembilan dengan 11,4 juta dan akun Frost Diamond di peringkat 10 dengan 10,9 juta subscriber sementara di peringkat 11 hingga 20 ada Desaini Peanuts dan TransTV Official lalu ada channel MeAub lalu ada channel Naysha Alivia Yuriza kemudian Daftar Populer kemudian SCTV di peringkat 17 akun Arief Muhammad atau yang juga dikenal dengan Mak Betty di peringkat 18 Daylan Pros di peringkat 19 akun Kerajinan 5 Menit yang berisi tentang tutorial permainan atau membuat permainan dalam 5 menit di peringkat ke-20 ada akun Baby Bus kemudian di peringkat ke-21 akun RCTI layar drama akun Denikor Boozer di peringkat 22 di bawahnya ada akun Raditya Dika di peringkat 23 yang menarik akun Raditya Dika ini dulunya adalah akun peringkat 1 di Indonesia kemudian di peringkat 24 ada akun MNCTV Official kemudian peringkat 25 ada akun Ini Talkshow di peringkat 26 akun Yudhis Ardana di peringkat 27 Tanboi Kun 28 Zuni and Family 29 Islam Populer 30 ofisial Sabian Gambus 31 Nagaswara Official Video 32 Panji Petualang 33 Frontal Gaming 34 Nessie Judge 35 Maele ini juga akun Komedi 36 Nusa Official 37 Daftar 5 38 Sidul Tube 35 39 The Onsu Family 40 Anime Sinopal ini adalah akun Kartun Indonesia 41 Erpan 1140 ini akun game kemudian 42 Angga Chandra 43 CNN Indonesia 44 Randy Rangers 45 Fateh Halilintar 46 Cumi Cumi 47 Kompas TV 48 Mainan Anak Let's Play 49 Net Media atau Net TV 50 Hasan JR11 51 Triswaka Channel 52 Indonesian Idol 53 Natswa Sihab yang memposting biasanya acara dialog Mata Natswa 54 Gadgetin 55 Ritski Replay 56 Sarah Wijayanto 57 86 dan Custom Protection 58 D Hakims ini akun milik Irfan Hakim 59 Sabian 60 Hai Patrick 61 MOP Channel ini adalah akun hiburan milik Ruben Onsu 62 Fikri Fadlu 63 Ani Nurhayani 64 Wawan MKS 65 MD Entertainment 66 Musisi Jogja Project 67 Jalan Tikus 68 Lagu Anak Indonesia 69 Sule Channel 70 Jurnal Risa ini adalah tentang cerita-cerita horror 71 Let the Hyper 72 Tarik Halilintar 73 Halilintar Lenggo 74 Natasha Wilona 75 Maul Ibra 76 Vincent Raditya ini adalah pilot 77 Edo Cel Edo Zell 78 Trinity Optima Production 79 Putih Abu Abu 80 Hanindia 81 Trum Trum Indonesia 82 Syam Kapup 83 Ibu dan Balita Indonesia 84 Ismi N Hidayah 85 Dunia Manji ini adalah akun milik NG 86 Tayo Bus Kecil 87 Sound The Ship Bahasa Indonesia 88 Diva The Series 89 Hobi Makan 90 Budi 01 Gaming 91 Afif Siulistian 92 Milhya 93 Toke 94 Nihongo Mantapu 95 Tasha Farasha 96 Kananda Widiantara 97 Askada Musik 98 Hits Records 99 Ria SW dan peringkat ke-100 adalah Glenn Juliver Nah dari data-data yang ada ini sebenarnya pergerakan di 10 besar channel Youtube Indonesia itu tidak terlalu berubah dibandingkan dengan yang sebelumnya cuman yang mengejutkan adalah naiknya Baim Paula ke peringkat 10 besar tepatnya di peringkat 9 dengan 11,4 juta subscriber dimana saat ini malah sudah hampir mendekati 12 juta subscriber yang agak mengejutkan juga adalah akun Naisa Alivia Yuriza yang ada di peringkat 14 akun ini naik 5 peringkat dibandingkan sebelumnya sementara itu akun dengan kenaikan peringkat yang tinggi adalah akun kerajinan 5 menit naik 4 peringkat ke peringkat 19 sementara itu akun daftar 5 naik 5 peringkat ke peringkat 37 nah akun-akun yang ada di channel Youtube juga bisa dibedakan dari jumlah view atau rata-rata view dimana yang tertinggi masih dipegang oleh akun Atta Halilintar dengan rata-rata view nya adalah 1,07 juta di peringkat kedua ada JAS No Limit dengan rata-rata 1,05 juta namun yang agak mengejutkan juga ternyata jumlah rata-rata view di akun Baim Paula lebih tinggi dibandingkan jumlah rata-rata view di akun Atta Halilintar dimana akun Baim Paula bisa meraih 1,8 juta viewer artinya jumlah subscriber itu belum menentukan jumlah viewer dimana jumlah subscriber Atta Halilintar ada 22,7 juta sementara jumlah subscriber Baim Paula 11,4 juta namun rata-rata view video mereka lebih tinggi Baim Paula dengan 1,8 juta view Nah untuk akun-akun televisi kita melihat ada peringkat 4 Trans TV official kemudian di peringkat 12 Trans TV official di peringkat 4 itu Trans 7 official minta maaf di peringkat 12 Trans TV official serta di peringkat 16 SC TV kemudian di peringkat 21 RCTI di peringkat 24 MNC TV kemudian jauh di bawah ada di peringkat 43 CNN Indonesia dan 47 Kompas TV 49 Net Media Tama atau Net TV Demikian ulasan channel youtube tertinggi di Indonesia kita menunggu di pekan-pekan berikutnya apakah ada perubahan di peringkat tertinggi channel youtube di Indonesia ini dan untuk informasi Anda juga bisa men-subscribe channel youtube debara yang saat ini sudah memiliki 2460 followers dimana ada kenaikan yang signifikan dalam satu bulan terakhir jangan lupa subscribe akun youtube debara untuk menantikan informasi-informasi yang terbaru demikian podcast kita kali ini selamat menantikan informasi-informasi lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh